Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara menghapus Dokumen dan data aplikasi Di iPhone Caranya sangat mudah, ikuti tutorial ini Sampai selesai Baik, langsung aja kita mulai Pertama, silahkan kalian masuk Ke menu setting atau pengaturan Kemudian selanjutnya Gulir ke bawah, kalian pilih Menu umum Selanjutnya, kalian pilih Penyimpanan iPhone Oke, disini kalian bisa melihat Memori internal Kalian yang sudah dipakai berapa Nah, disini saya sudah mau habis ya Dari 256GB Yang dipakai 235GB Kemudian, kita bisa gulir Ke bawah ya, nah ini aplikasi-aplikasi Yang memakan Ruang ya, pertama Nama foto Foto saya ada 168GB Nanti saya bersihkan Capcut-nya ada 44GB Youtube-nya ada 10GB TikTok-nya 1GB WhatsApp 1GB Mobile Legends 600 Gmail dan seterusnya ya Nih, kalian bisa lihat Nah, untuk menghapus Dokumen dan data Di iPhone ini Tentu berbeda dengan Di Android Teman-teman Kalau di Android Itu ada Cara menghapus Dokumen Atau datanya saja Tapi di iPhone ini Tidak ada Menghapus dokumen Atau datanya saja Kita buka Salah satu aplikasinya ya Disini saya buka aja Yang capcut ya Disini capcut saya Dokumen dan datanya Sampai 44GB Tadinya saya juga Ingin menghapus Dokumen dan datanya saja Tanpa menghapus Aplikasinya Tetapi setelah Dicari tidak ketemu Teman-teman Nah, untuk menghapus Dokumen dan data Semua data yang ada Di aplikasi Yang ingin kalian hapus Itu kalian harus Hapus aplikasinya Teman-teman Nah, seperti ini Kita harus hapus Aplikasinya Kita coba Hapus aplikasinya Artinya Jika aplikasi ini Sudah kalian hapus Maka kalian harus Menginstall ulang Teman-teman Nah, kalian bisa lihat ya Ruang saya Langsung menjadi 212 Nah, disini Kita tinggal Install ulang aja Aplikasi yang sudah Kita hapus Datanya tadi Kita install ulang Di iPhone kita Melalui App Store Oke, teman-teman Itulah tutorial Yang bisa saya Sampaikan Jadi, kalian Tidak usah Cari-cari lagi Karena memang Untuk menghapus Memori dan datanya saja Itu belum tersedia Di iPhone Mungkin dari saya cukup sekian Terima kasih sudah nonton Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax